Ketua Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi nekat mengunjungi Taiwan terlepas dari berbagai penolakan dan ancaman dari pemerintah Tiongkok. Kunjungan orang terkuat ketiga di negeri Paman Sam ini memicu ketegangan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Belum lagi Korea Utara dan Rusia sekutu setia Tiongkok juga mengecam lawatan tersebut. Apa dampak kunjungan Ketua Kongres Amerika ke Taiwan? Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui semangat Zoom dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal dan dosen hubungan internasional UGM Nur Rahmat Yulian Toro. Selamat sore Pak Dino dan juga Pak Rahmat. Selamat sore Mbak, apa kabar? Baik. Pak Rahmat, apa kabar? Selamat sore, baik kabar baik Pak Dino. Oke saya mau ke Pak Dino terlebih dahulu. Pak Dino bagaimana Anda melihat motif kenekatan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi melawat ke Taiwan? Kenapa senekat itu setelah 25 tahun ini baru lawatan pertama yang terjadi? Pak Dino. Kalau saya melihat memang ini suatu kunjungan yang tidak bijak dan bahkan reckless. Beberapa pakar di Amerika juga mengatakan ini suatu hal yang provokatif. Dan saya lihat kunjungan ini juga membuat administrasi atau pemerintahan Biden juga gerah. Tapi tentu mereka tidak bisa menghentikan kongresmen Nancy Pelosi dalam melakukan kunjungan ini. Dan ini memang ada unsur diplomatic brinkmanship gitu ya. Seperti yang Anda bilang ada nekat mengunjungi Taiwan dan dia tahu kalau dia melakukan ini pasti akan menimbulkan reaksi yang sangat keras dari Tiongkok. Dan Tiongkok pun sudah mengatakan mereka akan sangat tegas dan keras dalam merespon kunjungan ini. Tapi tetap dia lakukan. Nah tujuan politiknya apa? Tidak jelas sampai sekarang. Mungkin hanya Nancy Pelosi yang bisa menjawab hal-hal ini ya. Tapi jelas ini suatu kunjungan yang menurut saya tidak bijak. Dan membuat orang terheran-heran. Apa tujuan dari kunjungan ini padahal sama sekali tidak ada urgensinya ya. Dan juga secara politis dan secara strategis juga akan membuat dampak yang buruk bagi Amerika dan Tiongkok. Dan juga bagi Asia gitu ya. Oke ini kunjungan yang reckless kemudian tidak bijak, tidak strategis juga, tidak jelas motifnya apa. Pak Rahmat, lawatan Nancy Pelosi ini tentu saja akan memperburuk hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat ya. Itu sudah pasti. Yang kemarin mungkin suam-suam kuku sekarang langsung memanas begitu. Pak Rahmat. Ya ini betul. Beberapa tahun belakangan memang hubungan agitara Tiongkok dengan Amerika Serikat mengalami ketegangan. Sekarang ada pegang, kemudian ada kris Ukraina. Dan sekarang ditambah lagi dengan kunjungan Pelosi ke Taiwan. Nah kalau tadi Pak Adino menyebut kunjungan request yang tidak ada urgensi sama sekali. Saya menyebutnya sembrono ini ya. Atau pasti mungkin suatu hal yang butuh dilakukan seorang politisi dengan kapasitas seperti Pelosi. Dia tahu ini akan memprovokasi Tiongkok. Dia tahu ini akan mendorong Tiongkok untuk mengambil kebijakan lita terhadap Taiwan. Tapi dia tetap melakukan itu. Jadi kunjungan ini berpotensi untuk membuat hubungan antara kedua negara semakin memanah. Oke Pak Adino. Tadi Anda sudah katakan kita tidak tahu motifnya apa yang sedang dilancarkan begitu ya oleh Nancy Pelosi. Tapi bagaimana kemudian Anda menganalisa sikap Amerika Serikat yang membiarkan orang ketiga terkuat di negaranya melakukan lawatan yang mereka tahu ini akan berpotensi memicu ketegangan hubungan dengan Tiongkok. Memang Presiden Biden ataupun administrasi dari pemerintahan Biden ini sangat gerak dengan yang dilakukan oleh Nancy Pelosi. Tapi apakah kemudian ini dibiarkan begitu saja? Ya kalau kita lihat kan memang Nancy Pelosi ini memang tokoh politik yang sangat independen dan juga sangat berpengaruh di Kongres. Dan kita lihat juga Presiden Biden juga segan juga sama dia ya. Dan saya yakin tentunya ada usaha-usaha di kalangan pemerintah Biden untuk jangan dulu lah atau jangan gitu ya. Tapi kalau ini kalau saya baca dari komentar-komentar pemerintahan Biden ya. Tapi nampaknya Nancy Pelosi sudah sangat keras kepala dan ada sesuatu yang dia maui yang kita tidak tahu apa itu ya. Dan tidak bisa dicegah gitu ya. Dan yang saya khawatir adalah Tiongkok kan sudah bilang dia akan merespon dengan keras ya. Dan dengan apa namanya dengan tegas gitu ya. Nah Tiongkok ini kan negara besar juga ya. Dia juga punya pride ya. Punya harga diri dan dia juga harus membuktikan kepada Amerika dan juga kepada Asia. Bahwa kalau dia udah ngancam gitu dia juga serius gitu. Ya kan kan kalau kita lihat kalau dia udah membuat ancaman bahwa kami ini tidak bisa terima. Ini pelangkaran serius. Tapi kemudian dia soft aja berarti karena kredibilitas dia menurun gitu ya. Jadi yang saya khawatirkan adalah apa dari kunjungan ini timbur semacam chain of action and reaction yang tidak bisa diperbaiki secara singkat gitu ya. Dan chain of action dan reactionnya ini yang harus kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Apa itu? Apakah di bidang politik, militer, atau ekonomi ya. Dan kalau di semua sektor itu kan udah kelihatan sudah ada di bidang militer, udah ada action ya. Dan mungkin akan ada counter reaction juga dan ekonomi sudah ada gitu dan lain sebagainya. Ini kapan berhentinya nih dan gimana cara proses chain of reaction ini bisa mulai dibekukan dan dikembalikan secara normal. Makanya sekarang lagi tidak jelasnya situasi seperti ini. Oke Pak Dino, tadi Anda katakan bahwa kekeras kepalaan dari Nancy Pelosi ini sudah tidak bisa dibendung. Kita tidak tahu dia sedang menginginkan sesuatu. Artinya ini sebetulnya masalahnya ada di internal pemerintahan Amerika Serikat ya? Menurut saya begitu ya. Internal dalam tubuh politik Amerika Serikat. Kalau Nancy kan bukan bagian dari pemerintahan. Ketua Kongres. Artinya ada keinginan dari Ketua Kongres yang harus diakomodasi, yang sedang dia inginkan tapi tampaknya tidak diakomodasi oleh pemerintahan Biden. Kemudian kemudian muncul aksi ini, muncul lawatan ini. Begitu yang ingin Anda sampaikan. Ya benar dan tidak masuk akal kenapa? Karena sekarang kan Amerika lagi sibuk dengan konflik Ukraina. Dan pada saat ini justru mereka sebetulnya membutuhkan Tiongkok untuk tidak berkonflik dengan Tiongkok. Kan berarti nanti ada konflik di Eropa, di Asia gitu kan. Itu kan suatu situasi yang buruk bagi Amerika Serikat gitu kan. Jadi tidak masuk akal kenapa Nancy Pelosi ini maksain diri, nekat seperti yang Anda bilang itu. Mau ke Taiwan, menyusahkan semua orang ya. Dan para pakar di Amerika ya, bahkan Thomas Friedman dan Les Bowenya juga bilang ini suatu kunjungan yang bodoh seperti yang disampaikan Pak Yuliantoro Baruchani. Artinya ada masalah di internal politik Amerika Serikat yang kita tidak tahu begitu ya. Belum ada jawabannya. Pak Rahmat, tadi Pak Dino mengatakan bahwa ada change action and reaction. Apakah kemudian menurut analisa Anda, Tiongkok akan terpancing dengan melakukan operasi militer membalas lawatan Ketua Kongres Amerika Serikat ini karena beberapa kali bahkan Presiden Xi Jinping mengatakan jangan bermain api, kalau Amerika Serikat bermain api nanti akan terbakar habis. Ini akan terpancing tidak dengan adanya lawatan dari Nancy Pelosi ini? Kalau harapannya tentu tidak ya. Tetapi realita politik mengatakan bahwa pemerintah Cina atau dalam konteks ini mungkin militernya ya memang punya macam kewajiban untuk memastikan bahwa Taiwan tidak boleh independen dan kita perlu dengan menggunakan kekerasan. Menggunakan kekuatan militer. Nah, baru saja saya juga membaca pernyataan dari luar negeri Wang Yi yang mengatakan bahwa siapapun yang mengganggu kedaulatan Cina akan mengalami atau mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, ini bisa kita baca sebagai hitmi Cina untuk membalas kunjungan Nancy Pelosi ini dengan berbagai macam cara termasuk dengan menggunakan kekuatan militer. Nah, ini yang kita khawatirkan. Seperti yang tadi Pak Dino katakan, ini akan ada chain reaction dan lain sebagainya yang nanti akan dampaknya terasa tidak saja bagi Cina, Taiwan, dan Amerika Serikat tetapi juga negara-negara di kawasan atau bahkan mungkin negara-negara di belahan dunia yang lain. Persoalannya sekarang adalah kapan reaksi keras Cina itu akan ditunjukkan. Tadi Pak Dino menyebut ini mungkin akan segera berlangsung dan ini bisa berjalan berhari-hari. Tentu itu harapan kita tidak ya. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu sampai memang itu akan terjadi. Baik, baik. Kita tunggu nanti bagaimana. Tapi kita akan membahas lebih dalam nanti bagaimana langkah pemerintah Amerika Serikat untuk meredam ketegangan ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber ada Dino Patijalal, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan dosen hubungan internasional UGM Nur Ahmad Yulian Torosek ke Pak Dino. Pak Dino, menurut Anda bagaimana kemudian pemerintah Amerika Serikat meredam ketegangan hubungan dengan Tiongkok setelah lawatan dari Ketua Kongres Nancy Pelosi ini? Saya kira mereka akan berusaha. Pertama mereka akan meminta agar China menahan diri. Tapi itu pasti susah ya karena China sudah bilang kami akan keras. Jadi menurut saya mereka akan melihat China melakukan manuver, melakukan pengepungan, latihan militer sekitar Taiwan. Tapi juga pihak Amerika juga akan menahan diri, tidak akan mengekskalasi situasi. Dan yang untungnya apa? Yang membuat kebijakan itu kan adalah pemerintah, bukan Kongres. Jadi kalau Nancy Pelosi ke sana, dia mengumumkan ini dan itu, itu bukan kebijakan dari pemerintah. Dan kemarin itu Pentagon juga telah memberikan penyataan bahwa mereka tidak mendukung independensi dari kemerdekaan Taiwan. Jadi mereka tetap berpijak pada one China policy. Jadi yang penting adalah memang tidak ada eskalasi dari chain of action and reaction yang tadi. Dan diperlukan memang mudah-mudahan akan ada telpon ya. Dari siapa Blinken terhadap Wang Yi atau dari Lloyd Austin menahan Amerika kepada menahan Tiongkok juga. Tapi perlu jelas ada komunikasi. Jangan saling menebak nih, karena itu bisa berbahaya nanti. Tapi melihat komunikasi yang kemarin sudah terjalin antara Presiden Joe Biden dengan Presiden Xi Jinping, mereka berdebat selama hampir 2 jam, memperdebatkan soal kunjungan dari Ketua Kongres Nancy Pelosi ini. Apakah Anda melihat bahwa tidak akan ada serangan ataupun reaction terhadap lawatan ini? Karena sudah ada perbicaraan itu sebelumnya. Ya, sudah memang dikasih tahu oleh Biden ada kemungkinan Nancy Pelosi akan ke Taiwan. Tapi bagaimana reaksi Tiongkok, kita memang sulit menebaknya. Menurut saya tidak akan mereka maju ke perang ya. Karena itu sekali terjadi akan susah dikontrol gitu ya. Nah makanya kita harus mencari tahu maksud mereka bahwa Tiongkok akan merespon secara tegas dan keras itu bentuknya seperti apa. Alhamdulillah sampai sekarang masih dalam bentuk pembekuan ekspor. Yang ekspor pasir misalnya ke Taiwan dan pembukuan impor dari Taiwan dan lain sebagainya. Dan dalam bentuk latihan militer. Dan latihan militer juga kan tidak bisa selamanya. Pasti akan selesai gitu ya. Jadi mudah-mudahan cool heads will prevail. Tapi tetap saja ini kunjungan yang menyusahkan semua orang nih. Saya juga gimana, Nancy Pelosi kan biasanya dia lebih becak dari ini gitu ya. Tapi kali ini... Dia ingin sesuatu lah ya Pak Dino ya. Ya, ya. Oke, oke. Pak Rahmat, selain Tiongkok apakah kemudian lawatan ini berpotensi memicu ketegangan Amerika Serikat dengan sekutu dari Tiongkok seperti Rusia dan juga Korea Utara? Akan memancing dua negara ini terutama Korea Utara? Kalau sekutu itu didefinisikan seperti halnya kita mendefinisikan sekutu Amerika, ini tidak sesuai ya. Dalam artian negara yang tadi disebut Rusia dan Korea Utara itu memang dekat dengan... Teman dekatlah kita sebut. Tetapi tidak dalam kapasitas sekutu. Di mana ketika misalnya terjadi serangan, kemudian mereka akan memberikan bantuan atau memberikan pembelaan. Korea Utara di beberapa tahun terakhir, saya juga membaca, sudah tidak lagi begitu... Kepada Tiongkok dan Rusia sekarang sedang menghadapi persoalannya sendiri di Ukraina dan juga ada pangsi dari dunia internasional. Saya setuju dengan pendapat Pak Dino tadi yang mengatakan tidak akan menjadi perang dalam skala yang luas. Konteks perang dunia ketiga misalnya seperti yang dibicarakan warga net di Indonesia ya. Tetapi yang jelas ini akan membuat situasi menjadi semakin panas. Kebetulan pada saat yang sama saya juga membaca bahwa ini adalah puncak-puncak dari latihan militer Tiongkok di selat Taiwan. Jadi sudah puncaknya latihan militer kemudian ada kunjungan. Jadi ini menjadi semacam dorongan untuk kembali mengintensifkan latihan itu, mengintensifkan komitmen untuk kekerasan jika Taiwan independen. Tetapi ini saya kira tidak akan membuat negara-negara yang dekat dengan Tiongkok akan ikut turut, campur ikut bagian ya dalam kompisi ini. Pak Dino, terakhir selain sanksi ekonomi yang mungkin bisa diberikan dari Tiongkok kepada Taiwan, apakah kemudian Tiongkok bisa memberikan semacam sanksi kecil begitu kepada Taiwan? Kalau misalnya mereka tidak ingin membuka front yang lebih luas dengan Amerika Serikat, apakah kemudian akan ada sanksi yang mungkin dilancarkan Tiongkok kepada Taiwan? Bisa saja ya, bisa saja. Karena sanksi-sanksi seperti ini sudah sering dilakukan Tiongkok kepada Taiwan, terutama menjelang pemilu ya. Karena dari semua isu yang mereka paling sensitif itu adalah Isu pemilu ya? Pemilu di Taiwan, terutama apakah ada gerakan kemerdekaan Taiwan ya, yang berbeda dari semangat One China Policy. Saya kira ini kan baru sehari dua hari ya. Kedepan ini akan terus ada sanksi atau langkah yang gencar dari Tiongkok terhadap Taiwan dan juga terhadap Amerika saya kira untuk membuktikan bahwa Tiongkok itu tidak bisa diremehkan. Sekarang kan ada semacam mindset di Tiongkok, kita adalah negara besar, global power dan sebagainya, dan kita tidak bisa diremehkan. Terutama apa yang dinamakan core interest mereka, kepentingan utama gitu. Jadi mereka bilang kalau ada beberapa hal yang menjadi core interest, Laut Cina Selatan, Taiwan masuk dari dalam sana. Nah kalau itu mereka merasa diganggu, mereka akan galak dan garang sekali gitu ya. Jadi saya prediksi saya dalam beberapa hari ke depan akan semakin gencar ya. Tapi tentu akan ada batasnya dan batas itu di mana kita lihat aja nanti. Baik, kita berharap dan juga berdoa semoga tidak terjadi ketegangan yang lebih tinggi antara negara-negara adidaya ini, antara negara-negara seperti Amerika Serikat dengan Tiongkok, dan semoga hubungan diplomatiknya bisa lebih baik gitu ya. Kedepannya kedua negara bisa menahan diri, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Pada sore hari ini ada mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patijalal, dan juga Nurahmat Yulian Toro, dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM. Sehat selalu, Pak Dino, dan juga Pak Rahmat. Baik, terima kasih.